Hari ini Gibran juga KKN, Kaisang juga KKN, hari ini Gibran juga KKN, Kaisang juga KKN Ada parameter nggak, Pak? Ini yang kita harus diskusikan di sini, Pak Sudah ada papanan, oke, sudah kita kasih papanan Sadar nggak Anda, Anda sudah melakukan karakter assassination Mulutmu, harimaumu, hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu Emangnya masih zaman, minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan dasar besok Dibuktikan, dibuktikan aja Aku salah, ketelan aku, detik ini juga Presiden diproses dan diadilis calon Karena sudah keterlaluan Supaya kapok gitu loh Pak Jokowi itu sudah dicari-cari Salahnya, korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi Keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara Anaknya juga tidak Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada Hari ini, ada anak kecil, anak bawang Beli investasi ratusan miliar, duit dari mana? Apa yang kalian lakukan kepada Kaisang, kepada Gibran Jujur, tegas saya katakan Ada dua pasal dalam Kak Huapi yang menunggu saudara-saudara Tolong kasih tau Rizal Ramli dulu ya Supaya nggak nonton video ini Takutnya dia pingsan Karena ternyata ilmu ekonominya udah jadul dan ketinggalan jauh banget Ya kalau mau nantang gitu mah Mohon maaf dah, kita-kita kan suatu aja kita kagak takut Apalagi yang beginian gitu Saya bukan orang jadul kayak Rizal Ramli Yang taunya model bisnis itu cuma buka lapak di pinggir jalan Era sekarang ini era valuasi Bukan lagi era komisi General-general bilang Rizal Ramli itu dia pinter Dia itu udah punya brevet Kalian nggak ada apa-apanya Jangan kalau dia ngomong apa aja dia Rizal Ramli bolehlah sebagai ekonom Tapi mbok ya upgrade dong ilmu bisnisnya Supaya nggak malu-malu di depan banyak orang Kalau mau nantang gitu mah Mohon maaf dah Gue kuasa lo mau apa Ketika Rizal Ramli bertanya Dari mana uang Kaisang? Ya Elon Musk dan Mark Zuckerberg bisa ketawa ngakak Sampai kentut-kentut saking lucu ya Hari ini ada anak kecil, anak bawang Beli investasi ratusan miliar Duit dari mana? Bukan dengan uang pribadinya dia Tapi uang investor di belakangnya Dia memakai nama Kaisang Untuk menaikkan nilai saham mereka Dengan memanfaatkan Kaisang sebagai publik figurnya Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang Atau jualan martama Di situ kan bukan berarti cuma bisnis pisang goreng doang Kan saya juga punya yang lain Udah mengerti kan Pak Rizal Ramli? Jangan pingsan dulu deh Gini aja paling gampang Masuk aja di Kemenkumham ya Kan PT-nya ada Nanti nama saya bisa dicak situ semua Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Salah satu anak presiden yang Tidak terjun ke dunia politik Tetapi lebih suka Menggarap ladang bisnis sektoril Justru orang-orang ini mencari kesempatan Karena namanya kan bisnis kan berkembang Saya tuh dari awal gak suka Jadi balik lagi apa yang dulu kita gak suka Karena keserakahan tanpa batas Meskipun Kaesang ya Ini bersatu sebagai anak presiden Dua periode Di sini Kaesang berdiri sebagai CEO Dan juga co-founder Mereka manfaatkan kekuasaannya Untuk memperkaya diri Saya kasih tau nuh Rekening saya ke bapak Bapak gak ada duit Saya ngomong gitu Pabriknya bapak saya beli sekarang bisa Jadi janganlah sekali lagi Jangan tanya lagi ya Dari mana Kaesang dapat uang Ntar malu-maluin Persis ketika nanya Kok Nadiem Makarin Yang dari bukan siapa-siapa Tapi perusahaannya Dibeli orang puluhan triliun rupiah Mereka pasti ketawa ketika ditanya itu Eh Rizal Ramli udah pingsan Salud Hebat Hebat Rizal Ramli bisa tambah pingsan lagi Kalau melihat model bisnis Metaverse Yang ini lebih gila lagi Karena semua bisnis dilakukan secara virtual Dan tambah pingsan lagi Rizal Ramli Kalau dengar bisnis NFT Atau non fungible token Dan yang terakhir Rizal Ramli pasti akan teriak-teriak Kalau tahu ada Mendengar seorang Bernama Gozali Yang asalnya dari Semarang Yang berhasil menjual Foto selfie-nya Seharga hampir 14 miliar rupiah Gila kan? Hari ini Ada anak kecil Anak bawang Iya kan? Beli investasi Ratusan miliar Duit dari mana? Rizal Ramli Bolehlah sebagai ekonom Karena lebih sibuk Tanya jadi presiden Daripada menambah ilmu Tentang model bisnis baru Yang sekarang sedang berjalan Rizal Ramli Memutuskan Siap memimpin Indonesia Untuk tahun 2024 Hari pertama kami jadi presiden Saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia Kita buang ke pulau malaria Seandainya mereka sakit Kena malaria dan meninggal Yang melanggar hak azazi manusia Bukan Rizal Ramli Tetapi nyamuk malaria Serahkan Kepada pemimpin yang tangguh Yang memiliki integritas Kompetensi Untuk mengeluarkan Indonesia Keluar dan krisis Caya lebih cepat Bangkit Tentang Gak penting menurut kita Menggunakan perasaan-perasaan Yang terlalu berlebihan Dalam situasi seperti ini Orang berharap Boleh Tapi kalaupun tidak terwujud Juga boleh-boleh saja Bahwa kemudian harapan itu Tidak terwujud Juga tidak salah Artinya kita biarkan saja Kemudian sekarang Kan malu buat mereka Makanya menurut saya Supaya tidak malu nanti Kenapa sih tidak bisa kita bersabar diri sedikit lagi Sehingga ketika kemudian ternyata kalah Tidak malu Tidak sempat pasang spandu Ini kan cuma 2 tahun lagi Nanti presidennya Yang baru Yang baru Insyaallah Rizal Rambdi Ya kan Ya saya tidak bermaksud menyindir Kalau ada yang merasa tersindir Ya saya tidak tahu Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir Boleh saja Harusnya tersindir itu lah Presiden yang sekarang sedang menjabat Ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden Sebetulnya ini sangat gak enak banget Kenapa? Mesti ngomongin mantan bos Sama calon bos Oh calon bos Ini pernyataan memang aneh ya Untuk seorang dengan kapasitas calon presiden Yang menurut saya lucu saja gitu loh Saya pikir dia sudah mempermaukan dirinya sendiri Apakah dia sudah tidak punya kemampuan Untuk mencari literatur-literatur ilmiah yang lebih kuat Yang lebih bisa dipertanggungjawabkan Atau bagaimana saya tidak mengerti Tapi kesatnya ditanya Rizal Rambdi siapa dia? Dia gak peduli Dibilang geblek, tolo Yang penting 51% sama dia dukung dia Ini pernyataan memang aneh ya Untuk seorang dengan kapasitas Yang menurut saya lucu saja gitu loh Saya pikir dia sudah mempermaukan dirinya sendiri Nah jelas sekali Pemerintah ini gak becus Nah ini kan nyaris sama Pada waktu 98 Krisis kan Pertama dia mempermaukan dirinya ketika mengucap Inasi Cendana Sebagai argumentasi depan pidato terbuka Satu Semua izin-izin penguasaan lahan terbesar itu Dikeluarkan di zaman Cendana Ya pemerintah yang gak becus di seluruh dunia Mempercepat pemilu Dan ngundurin diri Loh kok dasarnya itu? Apa sudah kurang literatur ilmiahnya? Ketika itu disampaikan dalam pidato seperti itu Itu mempermaukan dirinya sendiri Oke Jadi pemerintah ini Betul-betul gak mampu Menjaga stabilitas barang kebutuhan pokok Rizal Rambdi Orang yang lebih mampu yang ambil alih gitu loh Nah semua itu sebenarnya sedang memblegeti sejarah hidupnya sendiri Dia sedang mempermaukan dirinya sendiri Nah pertanyaan saya Yang menjadi masalah ketika dia di jalan sebeda Sebagai referensi dalam sebuah pidato terbuka Itu persoalan Banyak yang gak suka Jokowi Karena kinerjanya yang payah Jokowi gagal memulihkan ekonomi Gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat Jadi orang kayak saya Menilai bahwa Jokowi gagal Dalam hal-hal penting itu Dia coba menyerah mukanya sendiri dan kata-katanya Bukan mengkritik Presiden Jokowi Artinya semua pernyataan kontradiktif Ini Jokowi pemimpin yang gak gak jelas Sibuk cari alasan Gak gini semua orang bisa mengatakan apapun Semua orang bisa menuduh apapun Itu no problem Yang terpenting adalah Dia bisa membuktikan perkataannya tidak Tim ekonomi Pak Jokowi Ya maaf lah saya bilang memang pak ya kok Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia Dapat applause Kemudian bagaimana kemudian Tokoh-tokoh dunia berkumpul Dan memberikan apresiasi Jokowi itu Jawaban dari harapan-harapan kita Yang sudah capek dan kekerasan Capek dengan penculikan Intimidasi, ancaman dan sebagainya Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan Dia berbicara tentang nasionalisme Dia menghargai perbedaan Dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan Tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah Dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga Ada warna merah Ada warna kuning Ada warna putih Dan semua hidup berdampingan Tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan Hari ini Gibran juga KKN Kaisan juga KKN Hari ini Gibran juga KKN Kaisan juga KKN Ada parameternya Ini yang kita harus diskusikan disini Sudah kita kasih Sadar nggak Anda Anda sudah melakukan karakter assassination Gulutmu, harimaumu Hati-hati bicara Ada hukum yang menunggu Emangnya masih zaman Minta proyek sama orang tua Yang di pemerintahan Dasar besok Dibuktikan Dibuktikan aja Aku salah Kekelen aku Dete ini juga Dibuktikan Terima kasih.